Orang tua adalah pilar utama dalam pengembangan pendidikan autisme karena sudah pasti anak membutuhkan pengarahan orang tua untuk tumbuh kembangnya terlepas dari autis ataupun tidak Orang tua harus berdaya atau resourcefulness dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan support sistem bagi anak autistik Kita pernah membahas ini untuk bisa menjadi orang tua yang berdaya bisa dengan meningkatkan kebahagiaan dari orang tua tersebut Lalu apakah bisa orang tua juga melakukan kekeliruan dalam mendampingi autistik Jawabannya adalah sangat bisa Oke saatnya kita belajar bersama TML Kali ini kita akan membahas faktor apa saja sih yang membuat orang tua keliru dalam melakukan pendampingan dan perbaikan pada autistik Pembahasan ini juga sudah pernah dibahas di grup AUSI yaitu sebuah grup yang dikelola oleh tim TML sebagai wadah sharing ilmu pengalaman untuk orang tua, praktisi, masyarakat, bahkan individu autistik itu sendiri Mau tahu bagaimana caranya ikut join grup AUSI? Cek di deskripsi ya So kita lanjut apa sih faktor yang membuat ortu bisa keliru Yang pertama adalah ternyata anak mencontoh kecemasan orang tua Kok bisa ya? Ya jadi seperti pada umumnya bahwa orang tua akan menjadi role model bagi anak Jika orang tua mencerminan keyakinan dalam keseharian maka anak juga memiliki keyakinan tersebut Dan sebaliknya jika orang tuanya peragu, mudah cemas maka anaknya pun akan demikian Namun lebih sulit lagi nih jika memiliki anak dengan autisme Pada dasarnya anak autisme ini rigid Maka karakter yang ditiru akan cenderung menjadi lebih kaku atau lebih sulit diubah Maka dari itu perlu kenali terlebih dahulu karakter seperti apa sih yang dimiliki oleh ayah bunda sekalian Jika merasa masih memiliki karakter yang cemas Peragu mungkin bisa diluruskan kembali nih Opsinya juga bisa belajar bersama TML di TOTA Karena disana membahas bagaimana sih mindset yang tepat yang harus dimiliki oleh orang tua saat mendampingi anak autisme Yang kedua adalah kunci dari penanganan autisme adalah persamaan perspektif diantara orang tua Setiap orang tua tentu ingin mendapatkan perbaikan yang cepat bukan? Namun tidak jarang juga antara orang tua memiliki pandangan dan cara yang berbeda Contohnya nih, ibu yang tidak tegaan dan ayah yang cenderung memberikan sikap yang lebih tegas Hal ini akan dibaca polanya oleh anak dan tentu anak mencari hal yang membuat dia nyaman Sehingga bisa jadi anak condong lebih dekat dengan ibunya Karena lebih memberikan rasa nyaman dan aman Jadi pesannya adalah usahakan selalu untuk bisa kompak dalam melakukan pendampingan pada anak autisme Jangan sampai sikap dari orang tua membuat proses perbaikan pada anak tidak optimal Yang ketiga adalah intervensi perbaikan autisme pasti akan ada masa menantang yang berulang Maksudnya adalah setiap anak yang sudah menguasai satu skill Contohnya mampu belajar warna melalui flashcard Tetapi belum tentu bisa menjawab dengan benar saat ditanya Dek, ibu sedang memakai baju warna apa? Nah itu dia belum tentu bisa menjawab dengan benar Atau juga contohnya seperti ini Lief minum pakai botol Lagi minum lagi Minum Lagi minum pakai botol Sekarang Lief minum pakai gelas Ini contoh generalisasi kalau tadi pakai botol dan sekarang pakai gelas Lief berarti sudah generalisasi pakai botol dan pakai gelas Seperti itu Sehingga kita perlu melakukan generalisasi yaitu kondisi ketika individu telah menguasai satu skill Maka skill tersebut harus bisa dilakukan pada kondisi dan waktu yang berbeda Oleh karena itu Tidak hanya satu kali kita mengajarkan anak autisme Tapi bisa berpuluh-puluh kali meskipun mengajari satu skill yang sama Dan ini adalah tantangan yang harus dijalankan Selanjutnya yang keempat adalah Perbaikan pada autisme tidak terjadi secara linier Perubahan dan perkembangan pada anak tipikal mungkin cenderung terus linier Tetapi tidak pada autisme Pola perubahannya seperti anak tangga Bisa cepat, bisa lambat Atau bisa juga tidak ada perubahan sama sekali Anda mungkin merasa pada satu waktu Seperti tidak ada perubahan nih Padahal melakukan terapi secara konsisten Dengan waktu yang cukup lama Tetapi bisa juga satu waktu Anak tiba-tiba melakukan suatu perubahan yang amat cepat Setelah dilatih Dan kuncinya adalah Konsisten Yakinkan kalau setiap upaya akan ada perubahan Yang kelima adalah ketidaknyamanan yang dimoderasi adalah kunci Dalam setiap pelaksanaan terapi Si anak harus belajar hal baru Karena pada dasarnya anak autisme ini dicirikan rigid Maka hal ini pasti sangat dirasa sebagai sesuatu yang sangat tidak nyaman Lalu apa responnya? Bisa nangis, tantrum, milk Menolak atau respon lainnya Sehingga ya bunda perlu mengetahui apa nih penyebabnya Apakah karena bising, panas, atau karena tidak mau melakukan aktivitas baru Kalau sudah diketahui Maka perlahan kita lakukan perubahan yang tidak dadakan Dan tidak terburu-buru Contohnya di saat anak suka tantrum Saat dia tidak mau melakukan aktivitas Maka bisa dimulai dari passing and leading Yaitu mengikuti apa yang dia mau Lalu selanjutnya kita arahkan anak untuk mengikuti apa yang kita mau Meskipun melakukan aktivitas itu hanya sebentar Nanti perlahan kita tambah durasinya Yang penting kuncinya adalah konsisten Nah itu dia beberapa faktor yang bisa membuat penanganan autisme itu bisa keliru ala TML Jangan sampai yang kita lakukan ternyata membuat anak tidak berkembang secara optimal Salam semangat Jangan lupa untuk selalu share agar lebih banyak yang aware terhadap autisme Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton